untuk dampaknya sendiri kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan juga bursa saham di Amerika Serikat ini akan seperti apa nih ketika Biden mulai mencapat nantinya? Ya kalau untuk kenaikan pajak ya memang di sini di awal kampanye yang dikhawatirkan oleh pasar memang adalah Biden akan menaikan pajak gitu ya. Setelah sebelumnya di Trump, kebijakan-kebijakan Trump ekonomi adalah meng-cut tax yang tadinya dari 30% menjadi 21%. Kedepan memang diproyeksikan ya pengamat analis akan memberikan pandangan bahwa kedepan memang akan ada kenaikan pajak sekitar mungkin bisa jadi 28% untuk corporate tax. Di sini memang karena Biden memang ingin mendistribusikan income dari yang income tinggi sekali untuk mendidistribusikan kepada low or middle income sehingga distribusi pendapatan akan lebih merata gitu. Juga dia ingin memberikan seperti stimulus besar dan juga dia ingin akan memberikan mengembalikan ke Obamacare seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat mungkin nanti akan berdampak terhadap pasar ya. Cuman sejauh ini pasar lebih menilai bahwa lebih fokus juga terhadap pemulihan ekonomi. Jadi ketika yang difokuskan sekarang adalah kebijakan ekonomi stimulusnya Biden yang akan berlangsung sehingga apakah bisa cepat ekonomi recovery pulih dari dampak negatif pandemi sebelumnya di 2020. Jadi kita juga melihat ke depan bagaimana recovery berjalan dengan baik. Oke. Kalau Anda melihat Mbak Isha apa nantinya yang menjadi fokus utama dari Biden pasca dilantik. Apakah ini terkait dengan mungkin memendung penyebaran dari virus corona di Amerika Serikat? Kita ketahui di tangan Presiden Donald Trump Amerika Serikat menjadi negara dengan banyak sekali paling banyak malah pasien yang terinfeksi oleh virus corona. Atau seperti apa nih Anda melihat fokus-fokus utama dari Biden? Ya betul sekali. Fokus utama Biden juga kemarin bilang ya bahwa menyatakan bahwa untuk vaksin dia akan meyakinkan bahwa di 100 hari pertamanya dia akan menyebarkan virus 100 juta dosis atau sebesar misalnya 50 juta orang yang akan bisa disuntik vaksin tersebut. Memang sebelumnya di akhir tahun ini terlihat sangat lambat penyaluran vaksin yang terjadi. Ditargetkan 20 juta di akhir tahun cuman saat ini hanya 2,5-4,5 juta dosis yang tersebar. Dan itu sangat lambat. Pertama memang penanganan pandemi memang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum ekonomi juga berjalan. Karena tanpa penanganan pandemi yang baik, perekonomian juga tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Itu selain stimulus yang akan diberikan kepada individu dan juga small business. Nah bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.